Halo sahabat trending youtube kembali dengan saya Dini, kali ini kita akan membahas tentang kisah maja pahit rancam gunung meletus, candi borobudur terkubur abu vulkanik dan berikut ini pembahasannya tentang kisah maja pahit rancam gunung meletus, candi borobudur terkubur abu vulkanik. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel trending youtube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih selamat menonton. JAKARTA Candi Borobudur masih menyimpan bisteri hingga kini. Benarkah Candi Borobudur yang terletak di desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, awalnya berdiri di kelilingi rawa kemudian terpendam karena letusan merapi? Eh, para ahli mengatakan, kemungkinan itu muncul berdasarkan prasastikal puta bertuliskan amawa berarti lautan susu. Kata itu yang kemudian diartikan sebagai lahar merapi? Kemungkinan Borobudur tertimbun lahar dingin merapi. Sekitar 300 tahun lampau, tempat candi ini berada masih berupa hutan belukar yang oleh penduduk sekitarnya disebut Redi Borobudur. Untuk pertama kalinya, nama Borobudur diketahui dari naskah negara Kertagama Karyampu Prapanca pada 1365 Masehi, disebutkan tentang biara di budur. Borobudur terkubur tanah pada 1006 dalam sebuah letusan dahsyat gunung merapi. Borobudur terkubur di bawah tanah, berlapis-lapis abu gunung berapi. Situs puno agama Buddha itu terkubur dan terlelap dalam tidurnya. Sehingga Borobudur waktu itu terbentuk seperti bukit dengan hutan belukar dan disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Redi Borobudur. Beberapa waktu kemudian, Borobudur menjadi tempat pencurian besar-besaran oleh para penjarah dan kolektor artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Itulah alasan mengapa banyak arca tanpa kepala ditemukan di Borobudur. Ada beberapa buku yang mengupas tentang sejarah dan seluk-beluk Borobudur seperti Barabudur. The Borobudur Buddha Legenda Di buku Borobudur diceritakan, pada suatu hari di tahun 1814, Borobudur baru ditemukan kembali dari balik lebatnya hutan belantara tropis. Kala itu Raffles, wakil gubernur Inggris untuk Jawa yang sedang menduduki Pulau Jawa, mendengar cerita para pemburu dan penduduk tentang sebuah candi besar yang tersembunyi di dalam hutan belantara. Maka ia mengutus insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk melakukan survei. Dalam dua bulan, Cornelius beserta, 200 bawahannya menebang pokohonan dan semak belukar yang tumbuh di bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa candi Borobudur. Sehingga Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini dan menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartman, seorang pejabat pemerintah India Belanda, dikaresi Denan Keduh meneruskan kerja. Cornelius dan pada 1885 akhirnya, seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minatnya terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Wilson, tahun 1853, yang mengatakan bahwa Hartman menyuruh bongkar stupa puncak dan menemukan sebuah arca Buddha yang belum selesai dan benda-benda lain termasuk sebilah keris. Di samping itu Wilson mendapat tugas membuat gambar-gambar tentang candi Borobudur. Pada 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil. Namun, arkeolog utusan pemerintah waktu itu menyarankan untuk tidak membongkarnya dan dibiarkan dalam keadaan utuh. J.W.I. Jerman tahun 1885, membuka dasar candi dan ia menemukan sejumlah relief yang kemudian dikenal sebagai relief karmawi bangga. Nah itu tadi tentang pisah maja pahit rancam gunung meletus. Candi Borobudur terkubur abu vulkanik. Buat sahabat trending youtube apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini salam toleransi.